Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Senang rasanya menyapa kalian kembali lewat video ini. Nah, jadi di video kita kali ini, kita akan review sebuah mesin kopi yang sudah ada di hadapan kita ini. Salah satu pendatang baru di keluarganya mesin kopi merek Beleza, yaitu Beleza Giulia. Mesin kopi ini datang dengan kelengkapan porta filter, double spot, double basket. Ini portanya cakep, sudah improvement mereka sekarang. Porta filter, single spot, single basket, sama handlenya juga cakep. Dikasih temper logam, ada marking Beleza di sininya. Sikat untuk group head, karet untuk backflash, ini yang keren nih. Dia ngasih kalian itu, selang untuk sedot air dari air galon, padahal dia ini vibration pump. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat spesifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, tanpa berlama-lama, langsung kita lihat mesin kopinya dari dekat, sekaligus aku kasih tahu cara pasang selang. Nanti kalian akan dapat yang namanya seal karet, silkar karetnya ini. Kita pasang ujungnya berbentuk L gini. Kita pasang di sininya. Nah, lalu kita pasang di sini. Ini kelihatan ya. Kita miringkan dikit, jangan banyak-banyak. Lebih bagus lagi kalau dikencangin pakai kunci inggris ya. Atau pakai kunci-kunci lain lah, pokoknya dikencengin gitu. Tapi ini udah kenceng. Udah oke. Nanti pilih di sini ada tap water, ada water tank. Untuk tahap awal, kita pakai water tank dulu. Ini water tanknya udah aku isi. Untuk pakai water tank, pastikan ini yang ujung lebih panjangnya mengarah ke water tank. Nanti kalau kita mau pakai tap water, tinggal kita putar gini. Gitu cara pasangnya, gampang. Kita hidupin dulu mesin kopinya. Oke. Airnya udah berhenti nyedot. Sudah berkurang banyak. Kalau udah berkurang banyak, bisa diisi lagi. Atau kita langsung tes, kita putar dia. Untuk pakai yang namanya tap water. Kita geser. Cara memastikannya, naikkan levernya, kawan-kawan. Ini sudah aku putar ke bagian tap water. Jalan. Oke, ini mesin kopinya dari dekat. Secara sekilas. Mesin kopi ini gak jauh berbeda dengan saudaranya si Ciara dan Valentina. Sama-sama dari keluarga Beleza. Oke. Tapi untuk display, ini persis kayak si Ciara. Oke. Sekarang aku kasih jelasin bagian di PID-nya, kawan-kawan. Ini suhunya sudah menunjukkan suhu 125. Suhu yang sedang berjalan di boilernya. Kalau kita tekan set, ini defaultnya dia P02. Itu artinya pre-infusion. Nanti aku kasih lihat di sini. Dari buku manualnya, keterangannya. Aku lebih suka dia gak pake pre-infusion. Terus ini suhu yang sedang berjalan, yang di-set. Set suhu boiler. Makin tinggi cleanset, makin panas boilernya. Makin tinggi juga tekanannya nanti. EC1 ini economical. Artinya kalau EC1 30 menit, dia gak dipake off. 60 menit, 90 menit, 120 menit. Dan economical off di EC5. Selanjutnya F1 ini menunjukkan air yang dipakai. F1 ini pake tap water, seperti yang sedang kita pake sekarang. Kalau kita pake water tank, kita state di F0. Ini water tank. Oke. Kalau low ini, di bukunya gak ada keterangan ini apa. Tapi ini hal yang baru di deretan mesin kopi Beleza. Kalau di Valentina dan Ciara ini gak ada. Oke, sudah masuk ke suhunya. Nah, ini kita lihat dari dekat ya. Ini knop untuk steamnya. Ini knop untuk air panas. Dari segi tampilan knop air panas dan steamnya, Dia ini mirip dengan si Beleza Valentina. Nah, tetapi dia ini pake display di luar, kayak Beleza Ciara. Nah, yang ini bar untuk tekanan pompa pada saat brewing. Kalau yang di sini, tekanan boilernya. Tuh ya. Seperti biasa, pake group head E61 yang terkenal bagus, akan stabilitas panasnya. Juga di atas, bisa kalian detakin gelas nanti ya. Cup-cup untuk sekaligus manasin. Oke, ini udah aku bikin, kawan-kawan ya. Udah aku isi portanya dengan kopi 18 gram. Ini tinggal kita masukin. Nanti di displaynya akan muncul waktu brewingnya. Bismillah. Oke, cantik. Tekanan pompanya sekitar 9 bar. Iya. Cantik kremanya, cuy. Oke, ini udah aku siapin susunya, kawan-kawan. Udah diisi dengan susu di bawah sport sedikit. Nah, sebelum kita mulai, kita flush buang dulu. Memastikan bahwasannya yang keluar itu betul-betul uapnya, tidak ada air lagi. Kita mulai ya. Bismillah. Kalau volume susunya udah naik, naikkan jaraknya. Jangan lupa tetap ciptakan pusaran airnya. Sampai panas. Oke. Inilah guna kain lap basah tadi. Untuk lap setimuannya, biar nggak berkerak karena susu. Terus, kelas lagi. Pindahkan kopinya. Nah, kalau steamnya udah tepat, lihat, teksturnya cantik. Kita coba ya. Udah lama nggak bikin lati-latihan nih. Tulip-tulipan ya. Bismillah. Oke. Masih bisa ternyata. Masih oke ya. Tulip-tulipan. Yuk sekarang kita masuk pada kesimpulan. Hah. Kayak gitulah dia kawan-kawan. Hasil pengetesan kita terhadap mesin Beleza Giulia ini. Kayak mana menurut pendapat kalian? Paten nggak mesinnya? Kalau aku bilang sih, mesin dengan harga 24 jutaan pada saat video ini dibuat, patent. Kita tes dulu. Ini hasil steamnya bagus, cuy. Dia tidak pecah gambarnya. Nanti aku kasih lihat fotonya. Bahwasannya sampai udah didiamkan 5 menit pun nggak pecah dia. Itu tandanya steam susu kita udah tepat. Kita coba ya. Bismillah. Ah. Mantap. Mesin kopi ini dijual dengan harga 24 jutaan pada saat video ini dibuat. Menurutku hasilnya cukup bagus. Bodinya ini stainless steel yang dilapis dengan powder coat. Warna hitam. Cakep. Kalau misalkan kalian suka yang varian stainless steel, ya nggak apa-apa. Cari aja yang stainless steel. Nah terus juga group head E61 menjamin stabilitas panasnya bagus. Sebenarnya aku nggak perlu cerita panjang lebar tentang si Giulia ini. Karena dia masih satu keluarga dengan si Beleza Valentina dan Beleza Ciara. Kalian bisa cek aja review aku tentang mesin tersebut. Ada di channel Youtube aku ini. Dia secara fisik mirip sekali dengan Beleza Valentina dan Ciara. Tetapi dia ini bedanya. Dia sudah bisa sedot air dari galon. Nah pendapat aku. Sebenarnya kalau mesin kayak gini dengan pompa vibrasi dikasih selang. Sebenarnya ini lebih tepat untuk dibikin ke water tap yang bukan air galon. Ini water tap mungkin kalian punya saluran air yang sudah difilter. Salurannya itu kayak air keran ya. Air keran. Klam filter yang ready to drink lah. Dimasukin lah kemari. Nah jadi airnya itu ada tekanan. Nah itu akan menjamin pompa tersebut lebih long life. Dibanding pompa vibrasi yang kecil dipaksa untuk sedot air dari galon. Bukan nggak bisa. Tetap bisa. Buktinya berhasil kita buat. Dan for your information. Mesin ini sudah aku tes dulu selama beberapa hari. Sebelum aku bikin videonya. Nah jadi aku yakin bahwasannya dia bagus. Dia bisa sedot air. Nggak ada masalah. Baru aku bikinkan videonya kawan-kawan. Gitu ya. Kalau memang kalian tertarik untuk beli mesin kopi ini. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Untuk harga 20 jutaan. Mesin kopi ini bisa kalian jadikan salah satu pilihan. Apabila ada yang terlupa aku sampaikan. Seperti biasa aku akan tulis semua di kolom deskripsi. Jangan lupa kalian cek di sana. Termasuk juga link pembelian mesin kopi ini. Jangan lupa kalian subscribe channel aku terus. Karena kedepannya kita akan ada lagi review-review mesin kopi. Dan juga video-video seputar perkopian lainnya. Thank you buat kawan-kawan yang udah nonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.